Intro Tiga orang sindikat pelaku pemalsuan surat tanda nomor kendaraan masing-masing berinisial AB, pembuat STNK palsu, dan LD, serta HD sebagai pelaku pembuat STNK palsu dibekuk oleh Satuan Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Tertangkapnya ketiga sindikat ini berawal kecurigaan petugas menemukan marknya penjualan kendaraan yang cukup murah kepada warga Kasub D3 Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Herman Suriono mengatakan kedua pelaku H dan LD mendapatkan kendaraan curian dari hasil leasing dari finance kemudian memesan STNK palsu ke pelaku AB selanjutnya dijual keluar Pulau Lombok H, pelaku H dan LD ketika sudah mendapatkan barang berbagai kendaraan itu kemudian memesan kepada sodara D untuk dibuatkan dokumennya, surat-suratnya setelah dapat dicetak kemudian dijual kepada masyarakat di Pulau Sumbawa yang sudah kita amankan atas kejadian ini rekan-rekan bisa melihat beberapa barang bukti mulai dari stempel dari tangan pelaku polisi mengamankan 20 unit kendaraan roda 4 belasan diantaranya mobil mewah STNK palsu, puluhan kunci, alat printer, laptop, belasan stempel, dan alat pengering atas perbuatannya para pelaku terancam pasal 262 tentang pemalsuan dengan ancaman hukuman pidana penjara 6 tahun dari Lombok, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan Diamond TV melaporkan selamat menikmati